Jokowi JK sejak awal menyatakan, kerjasama koalisi tanpa syarat, kami ingin hadir untuk membawa perubahan, kami ingin hadir untuk membawa terobosan, kami ingin hadir untuk membawa sebuah langkah-langkah yang nyata. Kepada negara yang tidak mempunyai undang-undang perlindungan yang jelas terhadap TKI. Bahwa kami Jokowi JK hanya tunduk kepada konstitusi Indonesia dan kehendak rakyat. Begitu banyak janji yang sudah terlontarkan dari Jokowi dan juga JK dan hari ini akan langsung dilantik dan kira-kira bagaimana masyarakat akan menagih janji-janji ini dan dari mana kita bisa mengawal janji-janji ini. Tentunya kita akan membahas mengenai efektivitas kontrol politik melalui media sosial bersama dengan Mas Ainu Najib, konsultan IT pembuat website kawalpemilu.org dan juga kawalmentri.org sekarang. Dan juga Mas Gun-Gun Herianto, pengamat komunikasi politik. Selamat pagi. Selamat pagi. Selamat pagi Mas. Nah, kita kan kemarin sudah melihat nih ada kawalpemilu.org dan juga sekarang ada kawalmentri.org. Mungkin awalnya ingin tahu ide dari pemasakan website-website ini itu dari mana mas Ainu? Ya, sedikit koreksi sebelumnya. Kawalmentri.org itu bukan dari saya dan tim saya, tapi kebetulan memang teman dekat saya di Singapura. Tapi timnya terpisah. Tapi kawalpemilu.org yang benar-benar dibuat? Betul, kawalpemilu.org itu dari kami. Dan ini sebetulnya menunjukkan bahwa eagerness untuk masyarakat untuk mengawal, baik itu melalui online ataupun apapun, itu sudah sangat besar sebetulnya. Fakta menunjukkan bahwa hanya karena saya dan beberapa teman itu memulai kawal pemilu, lantas itu menginspirasi teman dekat saya untuk bikin kawal mentri. Dan kemudian ada banyak kawal-kawal yang lain sekarang. Jadi itu sebuah fenomena yang positif dan mengembirakan. Oke, tapi awalnya berarti memang dari apa ya, keinginan untuk membuat perubahan begitu? Ya, jadi situasi kawalpemilu, khusus kawalpemilu.org, kondisi saat itu memang sangat genting. Kita melihat Indonesia bisa terpecah jadi dua karena adanya klaim, sama-sama mengklaim kemenangan itu. Jadi kita ingin menunjukkan kepada masyarakat apa sih sebetulnya yang terjadi, apa data yang sesungguhnya, data bicara fakta. Jadi kita sampaikan secara transparan dan terbuka sehingga masyarakat bisa tenang. Bisa langsung dilihat gitu ya. Tadi juga seperti yang dibilang oleh Mas Ainun kan memang ada kawal-kawal lainnya gitu. Kalau Mas Gun-Gun melihatnya sebagai pakar gitu pengamat komunikasi, apa sih fenomena yang terjadi sehingga banyak sekali kawal-kawal yang berikutnya itu datang? Ya, ini sebetulnya fenomena generasi ketiga komunikasi politik ya. Dan ini bagian dari partisipasi masyarakat. Karena generasi pertama itu orang lebih banyak menyorot retorika politik. Kemudian yang kedua, generasi kedua itu lebih pada media mainstream seperti TV, koran, radio, majalah. Yang ketiga, itu kemudian ada saluran lain yang bisa kemudian menjadi saluran partisipasi masyarakat, yaitu media sosial. Kita sama-sama tahu media mainstream banyak digunakan oleh elit. Jarang publik bisa secara optimal menggunakan media seperti TV, koran, dan lain sebagainya. Kecuali dia sebagai pengkonsumsi informasi, sebagai konsumen berita. Tetapi kalau media sosial, masyarakat bisa sebagai konsumen sekaligus produsen informasi. Apa yang dilakukan Mas Ainun dan kawan-kawan di kawal ini kawal itu, itu merupakan bentuk partisipasi. Kan demokrasi itu kesejatiannya adalah demos kratos, kuasa rakyat. Salah satu kuasa rakyat bukan hanya pilihan konvensional, memilih di bilik suara. Tetapi juga memberi partisipasi. Partisipasi itu antara lain adalah kritik, masukkan petisi, dan segala macamnya. Dan ini sekarang terfasilitasi dengan mudah karena ada media yang tidak terbatas. Sekat-sekat ideologis, ekonomis, strata sosial, dan lain-lain itu nyalis tidak ada. Kemudian masyarakat juga bisa mengoptimalkan fungsi-fungsi jejaring. Misalnya melalui Twitter, Facebook, dan lain sebagainya. Sehingga kemudian optimalisasi peran, artikulasi politik warga, artikulasi politik citizen, ya kalau di internet netizen, itu kemudian menjadi hal yang menarik. Karena apa? Karena bisa mengoptimalkan misalnya, mengkontrol pemilu, mengkontrol pemerintahan, mengkontrol kerja kabinet, mengkontrol kerja DPR, dan lain sebagainya. Berarti kontrol kan memang turut langsung gitu diberikan oleh masyarakat di sini. Tapi apakah ini bentuk dari ketidakpercayaan masyarakat akan selama ini sudah ada instansi-instansi yang harusnya mengontrol pemerintahan, tapi masyarakat kali ini keluar langsung? Seperti apa menurut Mas Guru? Saya pikir konteksnya bukan ketidakpercayaan, tetapi konteksnya adalah peran serta. Karena memang demokrasi produktif, dalam konteks demokrasi produktif itu, butuh yang disebutkan peran serta masyarakat sebagai bagian penting dalam konsolidasi demokrasi. Jadi transisi itu nggak bisa hanya elit, misalnya di suprastructure seperti eksekutif, legislatif, judikatif. Tetapi juga harus ada peran infrastructure seperti partai politik, figur politik, media massa, termasuk juga masyarakat, citizen, netizen, dan lain-lain. Nah, ini sebetulnya fenomena yang lemerah. Contoh misalnya di Amerika, di beberapa negara Eropa, seperti di Amerika kan mendorong Obama, one million strong per Obama, itu juga jajaring lewat internet kan. Kemudian ada misalnya inisiasi untuk upaya mencari dana, volunteer ya. Kemudian itu juga lewat media sosial dan lain sebagainya. Dan semua memang bisa dilakukan begitu melalui media sosial. Tapi kalau menurut Mas Ainun, seperti apa sih, apakah memang, ini sebagai praktisi ya, yang memang sudah membuat gitu, kawal pemilu.org. Kira-kira apakah ini bentuk dari ketidakpuasan dari atas beberapa institusi yang seharusnya memang mengawal? Mungkin sebagian dari teman-teman yang termotivasi untuk bergerak seperti itu, mungkin ada alasan seperti itu. Namun saya rasa garis besar yang sesungguhnya adalah kepedulian dan inginnya berpartisipasi secara aktif. Dalam kontribusi, dalam bentuk apapun. Jadi kalau kami kemarin dalam situasi urgensi pemilu itu bikin kawal pemilu, lalu lantas teman yang melihat, oke perlu ada rekomendasi kabinet profesional untuk Jokowi, lalu membuat kawal menteri versi 1, dan kemudian mengawal kabinet itu nanti selanjutnya, kawal menteri versi 2, KPI-nya gimana, performance-nya gimana selama 5 tahun. Terus kemudian saya juga ketemu dengan teman-teman relawan kawal pemilu yang sangat semangat dan mau bikin kawal dpr.org juga. Lalu kemudian ada, kemarin ngobrol sama teman-teman juga mengenai kawal desa, undang-undang desa yang 1 miliar per desa itu perlu dikawal, penyampaiannya maupun penyalurannya. Dan ada banyak lagi kawal-kawal, ada fraksi balkon.org, ada lebihbaik.org, ada banyak sekali saya ketemu dengan netizen yang membuat inisiatif seperti ini. Dan saya rasa garis besarnya bukan karena mereka curiga atau negatif, jadi kita lebih ke positif tune, kita itu ingin berkontribusi secara aktif, karena sekarang sudah ada wahana untuk itu, yaitu teknologi IT, teknologi komunikasi, dan sosial media. Tapi yang menarik di sini memang kalau dilihat dari sejarahnya gitu, kawal pemilu.org maksud saya, ini memang banyak inisiatornya dari luar negeri. Itu apa sih yang sebenarnya membuat gregetan gitu orang-orang yang memang tinggal di luar negeri, dan salah satunya juga Mas Ainun untuk benar-benar membuat gitu? Yang pertama mungkin kebetulan ya, karena saya memang berbasis di Singapura, dan kebetulan teman-teman saya yang sangat jago itu, yang kerja di Google memang kerjanya di luar negeri, karena Google adanya di Australia dan Amerika dalam hal ini. Kami bertiga yang memulai ini semua. Namun mungkin satu-satu yang bikin banyak sekali, walaupun tidak mayoritas ya, mayoritas tetap dari Indonesia, teman-teman relawan kami pada akhirnya, berdomisili di Indonesia. Namun banyak sekali diaspora Indonesia di luar negeri yang tergerak, terpanggil, itu karena kita sebagai bangsa Indonesia, darah kita merah, tulang kita putih, itu dimanapun kita berada, kita tetap patriotis, kita tetap nasionalis, dan sayangnya selama ini belum ada wahana untuk berpartisipasi. Ketika saya membuka itu, karena kita membuat websitenya online, kemudian relawannya juga melalui Facebook, tidak ada pertemuan offline sama sekali, tidak ada meeting, tidak ada kantor, tidak ada apapun, semuanya online. Alhasil diaspora Indonesia sangat, wah, we've been waiting for this. Jadi mereka langsung semangat berkontribusi. I see, we've been waiting for this. Masyarakat benar-benar turut, mengawal proses pemerintahan. Tapi kalau menurut Mas Gun-Gun, ini kan akan dikawal melalui banyak sekali social media dan juga website-website. Seberapa efektif kan menurut Mas Gun-Gun? Apakah sudah ada contohnya di luar negeri yang memang benar-benar bisa dijadikan panutan oleh masyarakat Indonesia? Ya, sebetulnya kalau kita bicara kekuatan social media sekarang, itu memang saya bilang signifikan ya, perannya signifikan. Karena banyak struktur politik, sekalipun dia, closed system, itu bisa runtuh kalau kemudian netizen itu bisa membuat isu itu menjadi masif. Contohnya seperti di Tunisia. Itu menggunakan Twitter kan, kemudian mengkontrol pemerintah sampai terjadi revolusi di Tunisia. Lewat Twitter. Kemudian Mesir misalnya, lewat Facebook. Makanya kan Tunisia dan Mesir itu revolusinya disebut revolusi 2.0. Jadi penggunaan basis online sebagai gerakan sosial. Tetapi di kita, mungkin social media tidak akan sampai pada titik itu ya. Kenapa? Karena media mainstreamnya juga sudah sangat terbuka. Sudah sangat terbuka ruang ekspresi yang mengkontrol pemerintah dan lain-lain. Tetapi saya melihat begini, ada 4 tipologi sebetulnya penggunaan media online sebagai aktivitas politik. Pertama, itu ada yang menggunakan online sebagai bentuk diseminator. Jadi dia menjadi diseminator, pengolah informasi, penyebar informasi, gagasan, jadi spreading of ideas di situ. Kemudian yang kedua, itu yang disebut dengan gerakan publicist. Jadi orang kerap narsis mencari popularity termasuk aktor-aktor politik dan masyarakat biasa itu menggunakan basis online. Termasuk dalam politik. Kalau kita ada, besok bisa banyak sekali akun, banyak sekali web dan lain sebagainya yang kemudian basisnya untuk popularitas. Yang ketiga, itu yang disebut dengan propagandis. Orang banyak attacking aktivitas yang sifatnya basisnya online. Misalnya, seperti misalnya menggunakan media online sebagai alat propaganda. Entah itu name calling, pemberian label buruk, littering generalities, susah memberi label positif pada si aktor dan lain-lain. Nah, yang terakhir itu yang kategori hacktivist. Jadi dia menggunakan online untuk ya ngehack, ngehack yang lain. Ada tujuan untuk hanya untuk senang-senang, ada tujuan untuk cybercrime yang sudah terorganisir dengan baik. Jadi, ada empat ini yang kemudian saya melihat kecenderungannya akan semakin mapan di Indonesia. Terutama diseminator dan publicist. Yang dilakukan oleh Mas Ainun kan kategorinya sebenarnya si diseminator. Diseminator. Karena mencoba untuk menjadikan online sebagai basis penyebaran gagasan, ide. Dan ini bisa terfasilitasi signifikan kalau kemudian para netizen sudah semakin, bukan hanya dia menggunakan online sebagai media saluran, tetapi juga media ekspresi. Asi. Baiklah, tapi semuanya memang ada di tangan masyarakat. Berarti kalau misalnya kita sudah menjadi netizen. Dan tentunya memang harapan kita semua adalah untuk gerakan-gerakan ini semua, kawal-kawal pemilu, kawal kabinet, dan juga lain-lainnya, ini bisa menjadi curahan hati dari masyarakat dan tentunya konsisten. Terus-menerus menjadi kritik bagi pemerintah yang baru dan akan segera kita lihat. Terima kasih. Mas-mas sudah hadir di sini. Sukses untuk Mas Ainun juga, untuk kawal-kawal berikutnya. Terima kasih.